Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman keluarga besar Mediagur Indonesia, ini hari Minggu pagi, hari biasanya orang bersantai, tapi guru yang hebat itu memanfaatkan segala waktunya untuk belajar. Dan saya belajar dari banyak orang sukses, mereka yang mau melakukan kebiasaan yang kebanyakan orang tidak melakukannya, maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang kebanyakan orang tidak mendapatkannya. Apa yang membuat Anda berbeda dengan guru yang lain adalah, kalau guru yang lain hari libur mungkin santai, tapi Anda belajar, hari Minggu ini luar biasa. Saya berada di ruangan Zoom Meeting, bersama dengan 123 guru penulis menang lomba, menulis buku berani mengajar siap belajar, dan juga teman-teman yang lain yang hari ini tidak masuk di Zoom Meeting, Anda bisa mengikutinya di YouTube channel Mediaguru Indonesia. Sebagai mana biasa, saya akan mengawali acara ini dengan menyampaikan beberapa poin perkembangan terbaru dari Guru Siana. Dan hari ini saya akan memperkenalkan sebuah tantangan baru buat teman-teman, yaitu yang kami beri nama Spekta Guru Siana. Spektakuler Guru Siana. Guru Siana ini sudah spektakuler selama ini, tapi kalau Anda mengikuti tantangan ini, pasti akan membuat spektakuler lagi. Teman-teman, untuk refresh informasi buat Anda adalah, yang pertama saat ini, pagi tadi saya cek, jumlah penulis Guru Siana kita itu 66.997 orang. Ini kalau saya ngomong begini, ada tiga orang yang join, genet 67.000 ini. Guru penulis Indonesia ini luar biasa. Selamat untuk Jawa Barat, Anda nomor satu masih 9.000 sekian. Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Lalu di tingkat kota, Medan, Anda masih juara. Kebanyakan makan durian di Wicok Durian ini sepertinya ini ya. Kabupaten Bekasi membayangi Padang, Surabaya, Jakarta Timur. Lima kota teratas Indonesia, lima promisi teratas Indonesia. Saya mengundang teman-teman di kota-kota yang lain untuk mengajak lebih banyak gurunya di sana untuk ikut menulis di Guru Siana sehingga kotanya tampil di sini. Yang berikutnya, Bapak Ranipu, dari segi prosentase pengguna, ini masih tetap nih, jumlah guru penulis perempuan ini 69,4 persen. 70 persen hampir. Yang laki-laki ini 30 persen. Jadi nampaknya perempuan ini mungkin perlu menyalurkan 20.000 kalimat atau kata per hari, perlu tulisan ini. Ini luar biasa. Lalu kemudian dari segi kelompok usia, saya juga senang sekali karena penulis Guru Siana itu rata-rata guru yang masih muda usia. Jadi 83,5 persen itu usianya rentang 18 sampai 40. Jadi artinya apa? Ini masa depannya ini panjang ini. Jadi kalau masih muda sudah hobi menulis, ini luar biasa. Biasanya anak muda itu ya, Facebookan begitu ya. Tapi Anda ini luar biasa. Dan kemudian ini Bapak Ranipu, sampai saat ini pengguna Guru Siana itu paling banyak menggunakan handphone. 90 persen. Yang pakai laptop itu 9,1 persen. Dan yang pakai tablet itu 0,6 persen. Saya senang dengan data ini karena apa? Itu artinya sekarang kita bisa menulis itu sambil mobilitas tinggi. Dimanapun Anda berada, Anda tinggal ambil smartphone Anda dan Anda menulis. Ini menurut saya luar biasa ini. Kalau orang kebajakan di luar, mungkin Facebookan, Instagraman yang nggak begitu positif ya. Main-main. Tapi kalau di sini Anda mainnya di Guru Siana loh. Anda menulis dan itu adalah luar biasa menurut Anda. Menurut saya. Nah sekarang gini Bapak Ranipu. Saya ingin merefresh saja bahwa Guru Siana punya akun Guru Siana Premium. Anda bisa mendaftarkan di premium.gurusiana.com. Anda bisa upgrade akun Anda. Dan ada banyak keuntungan kalau Anda punya akun Guru Siana Premium. Yang pertama, tidak ada iklan. Jadi Anda bisa menulis, kemudian membaca tanpa ada gangguan. Dan yang kedua, Bapak Ranipu, kami memberi kesempatan Anda iklan di Guru Siana. Ada direktori produk untuk buku guru. Dan mulai bulan ini, kita langsung linkkan dengan data ISBN dan juga nomor WA pemasanan. Sebelumnya tidak ada itu. Dengan adanya data ISBN itu memudahkan kami pengecekan. Jadi yang bisa iklan di sini hanya buku terbitan grup penerbit Pustaka Media Guru. Anda bisa langsung masukkan nomor WA Anda untuk pemasanan. Yang ketiga, fitur premium adalah akan ada template premium web. Sekarang baru kami sediakan dua template, Bapak Ranipu. Jadi Anda bisa ganti-ganti. Hari Senin Anda pakai template yang mana hari kedua. Kita akan sediakan terus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada dua-empat template lagi. Jadi Anda bisa menggantinya seperti punya blog profesional. Dan yang keempat, Bapak Ranipu, kita sudah mulai memperkenalkan awal bulan ini custom domain. Jadi Anda, alamat blog Anda itu tidak lagi pakai akun Guru Siana. Kalau saya dulu akunnya ikhsan.gurusiana.id. Ada yang nama, lalu kemudian 123 apa, panjang itu sulit diapal, Bapak Ranipu. Sekarang saya bisa menggunakan nama lebih singkat. Bapak Rangipu Siana.id. Anda bisa menggunakan www.wipuspitasari.com. Jadi lebih personal. Dan ada bed premium-nya, Bapak Ranipu. Dan satu lagi, setiap kali ada fitur baru, Anda yang pertama kali menerima informasi, notifikasi. Saya rasa ada banyak sekali fitur-fitur Guru Siana premium ini yang kita tambahkan. Dan Anda bisa mengupgrade akun Anda hanya dengan biaya-biaya yang sangat murah, Rp55.000 saja per tahun. Itu pun Anda bisa gratis kalau Anda nanti mengumpulkan poin-poin. Nah hari ini saya akan mengumumkan strategi bagaimana Anda bisa mendapatkan poin yang sangat banyak, Bapak Ranipu. Saking banyaknya nanti Anda akan terbelala. Saya tunjukkan caranya, Bapak Ranipu. Lalu kemudian, nah ini, Bapak Ranipu custom domain. Saya senang sekali, sudah banyak sekali puluhan orang yang sudah menggunakan Guru Siana dengan domain sendiri. Jadi kalau Anda sekarang domain Anda budi.gurusiana.id, saya rasa kalau available, Anda bisa mengganti dengan budi.com. Eksan.com. Saya juga pengen, sayangnya Eksan.com itu sudah diambil orang lain, Bapak Ranipu. Jadi saya harus pakai nama yang lain. Tetapi Anda pikirkan sekarang bahwa Anda memiliki domain yang sendiri, yang lebih personal. Nah apa untungnya, Bapak Ranipu? Nah ini, Bapak Ranipu. Yang pertama, kalau Anda memiliki website blog Guru Siana dengan menggunakan domain sendiri, pertama alamat websitenya itu profesional. Jadi kesannya itu Anda yang memiliki website sendiri, yang membangun blog Anda sendiri. Kemudian singkat, mudah diingat. Kalau yang selama ini mungkin WIWI, DONGENG, PUSPITASARI, panjang begitu ya, .gurusiana.id, sekarang Anda bisa singkat WIWI.com. Jadi saya rasa itu lebih keren dari yang biasa. Dan Bapak Ranipu nanti kita akan menyediakan banyak template website yang ada tinggal sekali ceklik saja. Tampilannya akan berubah. Nah sekarang memang baru selesai dua tampilan template ini. Tapi percayalah Bapak Ranipu, tim kami masih terus bekerja. Nanti akan ada banyak sekali template-template yang bisa Anda gunakan jadi model-model website itu. Nah hari ini Bapak Ranipu, saya akan memperkenalkan tantangan baru ya. Tantangannya namanya Spekta Gurusiana. Logonya Spekta Gurusiana Nulis Bareng. Tetapi sebenarnya saya ingin filosofinya, kenapa kok ini perlu ada Nulis Bareng? Karena kami ingin opininya kenceng. Bapak Ranipu, Anda bisa membayangkan di posisi kami ya, kalau ada koran memiliki 100 wartawan, lalu kemudian 100-nya bikin tulisan, kira-kira heboh nggak media sosial? Heboh pasti ya. Dengan 100 tulisan itu. Tetapi media guru ini memiliki 67 ribu guru penulis gitu. Kebayang nggak hebohnya jagad dunia maya nanti? Kalau nggak usah 67 ribu deh, seribu saja menulis dengan tema yang sama di hari itu, lalu kita viralkan di media sosial masing-masing, kira-kira apa yang ingin kita katakan, itu akan menjadi topik yang sangat hot gitu. Jadi ini luar biasa. Dan hari ini saya akan memulai tantangan ini. Bapak Ranipu, hari ini kita berada di ruangan ini bersama dengan para penulis, tantangan menulis berani mengajar siap belajar. Dan kebetulan yang tampil ini empat di antaranya. Kita punya 123 penulis, hari ini kita tampilkan empat. Kita masih punya 119 ya. Jadi kalau mau bikin webinar setiap minggu, kayaknya nggak selesai ini. Karena buku itu sangat banyak itu ya. Tapi kita akan lakukan itu terus. Jadi mulai bulan kemarin, kalau Anda tahu bahwa yang berhak menjadi narasumber webinar harus dari para pemenang lomba. Jadi ini kabar gembira untuk Anda. Artinya kami ingin menaikkan level. Sebelum ini kami ingin setelah mengantar ke Anda yang belum bisa menjadi penulis buku, nah sekarang kami naikkan levelnya Anda menjadi narasumber. Saya berharap nanti Anda menjadi mitra kami, mengembangkan literasi di mana-mana, karena pekerjaan mengembangkan literasi itu pekerjaan besar, tidak mungkin hanya dilakukan oleh kronya media guru saja. Nah hari ini saya ingin melibatkan, selain empat orang yang hari ini bekerja keras dan berlatih untuk tampil hari ini, saya ingin mengundang 67 ribu penulis guru Syana untuk ikut menyebarkan opini bahwa guru itu karena dia berani mengajar, dia harus siap belajar. Jangan cuma mengandalkan belajar di kuliah ya. Anda terus harus belajar. Karena apa? Ilmu teknologi berkembang, banyak hal yang baru berubah. Kalau kita nggak belajar, Bapak-Ibu, kita akan lewat loh. Dulu zaman kita, pertama kali jadi guru ya, mungkin bekal kuliah di IKIP itu bisa untuk ngajar. Karena apa? Seswa tidak tahu apa-apa. Seswa mendengar materi itu kan pertama kali ketemu ya dari gurunya, dari kita. Tetapi hari ini guru yang zaman gitu lewat, Bapak-Ibu. Seswa itu sudah belajar dulu di Youtube dia. Dia belajar dulu di buku-buku internet. Cari literatur yang banyak, Bapak-Ibu. Dan Anda mengandalkan buku nggak cukup, Bapak-Ibu. Anda perlu belajar. Nah, kabar bagusnya adalah media guru membuat seruan. Berani mengajar, siap belajar. Kami juga memfasilitasi Anda dengan banyak kesempatan untuk belajar. Dan hari ini nanti, saya ingin Anda mengenalkan kepada Anda tokoh yang membuat, menurut saya ini tokoh ini harus diperhitungkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nanti saya akan perkenalkan, saya ingin para guru kami, guru-media guru itu belajar menggunakan aplikasi buatan Indonesia, tapi ini dia terkenal di mancanegara. Jadi, Bapak-Ibu, kalau Anda, nanti beliau cerita sendiri deh. Tapi saya akan tuliskan dulu ini. Tapi intinya gini, Bapak-Ibu, dengan adanya nulis barang ini, saya ingin opini bahwa berani mengajar, siap belajar itu kenceng. Opininya kenceng. Karena kita nulisnya barang-barang, kita serentak. Aturan mainnya akan saya berikan sebelum ini. Nah, apa yang akan ditulis? Saya akan beritahu Anda, yang Anda akan ditulis adalah apa materi yang disampaikan oleh empat narasumber kita ini. Yang pertama nanti, apa yang disampaikan oleh Mas Bahar, guru SMP Internat Al-Kawthar dari Sukabumi. Apa yang disampaikan oleh Mbak Yosi Gumala dari guru SD di Harau, 50 kota. Apa yang disampaikan oleh Mbak Edith Kadila, guru SMA, dan juga sekaligus pengelola Paut Al-Habit dari Bogor. Mbak Edith ini saking seringnya langgaran menang. Kemarin saya bilang sama dia, bosan saya ketemu dia, lulagi-lulagi. Dua hari kemudian dia jatuh, Bapak dan Ibu, dia nggak bisa ngikuti lomba bulan depan ini ya. Karena dia lupa, ini nggak nulis di Guru Siana ya. Kemudian Ustadz Lisata, ini ketua yasan dari Pekanbaru dari Rio. Nah, Anda simak materi yang disampaikan oleh empat narasumber ini, dan nanti saya akan memberi Anda tantangan, Anda menulis apa yang disampaikan oleh mereka. Tantangannya gini, Bapak dan Ibu. Caranya adalah ini. Yang pertama, Anda, ini tantangan spektak Guru Siana kita. Anda membuat ulasan materi webinar. Kami beri kesempatan untuk tantangan ini maksimal empat tulisan. Anda bisa menulis satu tulisan langsung empat narasumber, silakan. Itu urusan Anda ya. Tapi kalau Anda mau pecah, boleh juga. Saya akan menulis tentang Mas Bahar, satu tema. Saya akan menulis tentang Mbak Yosi, satu tulisan sendiri. Saya akan menulis Mbak Edith, satu tulisan. Saya akan menulis Mas Lisata, satu tulisan. Jadi ada empat tulisan maksimal. Maksimal empat tulisan. Dan kesankan materinya positif, Bapak dan Ibu, supaya membangun. Tulisan positif kesan Anda tentang materi empat narasumber ini. Lalu setelah Anda menulis, unggah itu di Guru Siana, masukkan di dalam tantangan Guru Siana Anda. Hari keberapa, terserah. Masukkan itu, lalu share ke berbagai media sosial. Yang wajib itu adalah ke grup Facebook Media Guru Indonesia. Yang sekarang pembacanya, anggotanya sudah 76 ribu, Bapak dan Ibu. Jadi Anda bisa share minimal itu ke grup Facebook Media Guru Indonesia. Selebihnya terserah. Mau ke seluruh grup WA, mau Anda, sesua Anda, satu sekolah yang suruh baca juga silakan. Pokoknya Anda berlomba-lomba mencari banyak pembaca. Nanti, Bapak dan Ibu, kami beri waktu satu minggu dari sekarang, dari tanggal 30 Agustus sampai nanti 6 November, kami beri waktu satu minggu untuk Anda kampanye mencari pembaca sebanyak-banyaknya. Nah, nanti di akhir minggu, hari minggu depan, pada jam 19.00, Anda sudah tahu kan, dari empat tulisan Anda itu, mana yang paling banyak pembacanya. Nah, itu yang Anda ikutkan lomba. Jadi kenapa saya memberi kesempatan Anda menulis empat, supaya Anda bisa memilih nanti tulisan mana yang saya ikutkan lomba. Pada hari Ahad nanti, 6 September jam 19.00, Anda silakan screenshot jumlah pembaca Anda, meskipun kami juga bisa melihatnya di server ya. Tapi Anda laporannya di Facebook Media Guru Indonesia, ada screenshot jumlah pembaca terbanyak Anda. Nah, nanti Bapak dan Ibu, kita akan ranking sebanyak 10 artikel dengan pembaca terbanyak, kita akan berikan bonus rumusnya ini, jumlah pembaca x 10 poin Guru Syana. Jadi kalau misalnya tulisan Anda dibaca seribu orang, ya berarti Anda mendapatkan 10.000. Kalau tulisan Anda dibaca 10.000, ya berarti mendapatkan 100.000 poin, Bapak dan Ibu. Itu adalah jumlah poin yang besar, karena sekarang kita lagi bagi-bagi bonus poin kan, paling tinggi itu 50.000 poin, Bapak dan Ibu. Kalau Anda menjadi penulis bulanan, Anda bisa mendapatkan 50.000. Kalau Anda menjadi penulis populer setiap hari, Anda akan seribu. Nah, saya tunjukkan pada Anda, orangnya mungkin ada di sini, Bapak dan Ibu, penulis media guru yang artikelnya pernah dibaca, satu artikel lebih dari 100.000, Bapak dan Ibu. Nah ini, Mbak Rifuli, Anda tahu ya, satu artikel ini karena saking viralnya dibaca 100.000. Itu artinya apa? Kalau Anda bisa seminggu ini rejeki gitu, artikel Anda dibaca 100.000 orang seperti Mbak Rifuli ini, izinkan saya dengan senang hati memberi Anda satu juta poin guru syana. Itu belum pernah ada dalam sejarah guru syana, Bapak dan Ibu. Tapi artinya adalah, ini peluangnya sangat terbuka untuk Anda. Jadi ini guru syana lagi baik hati nih, lagi bagi-bagi poin untuk para penulisnya ya. Saya berharap ini ada menyemangati Anda, saya harap kita memasuki era baru di guru syana. Bapak dan Ibu, saya informasikan untuk Anda bahwa ranking guru syana di Alexa ini makin lama, makin tinggi. Terakhir itu sekarang di Indonesia, kita website nomor 1.234. Angkanya bagus, 1.24 Bapak dan Ibu. Kita ingin lagi menaikkan popularitas ini sehingga kita ingin masuk lebih tinggi lagi di bawah seribu peringkatnya ya. Dan saya ingin tantangan ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke sana. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tadi saya bikin status di Facebook bahwa ada peluang Anda mendapatkan 1 juta poin dalam seribu seminggu ke depan, ya inilah caranya Bapak dan Ibu. Mbak Rifuli bisa mengulangi suksesnya ini. Oke, itu tentang tantangan guru syana Bapak dan Ibu. Dan hari ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan bangga hati, saya secara resmi meluncurkan buku Berani Mengajar, Siap Belajar. Ini adalah kumpulan tulisan 123 pemenang. Banyak inspirasi di dalamnya, Bapak dan Ibu. Anda akan, nanti Anda lihat cuplikannya dari empat narasumber ini deh. Nah, Anda bisa bayangin nggak, kita punya 123 penulis yang keren seperti empat orang ini. Ini baru empat aja mungkin udah meledak ini, Bapak dan Ibu. Anda dapetin buku ini murah sekali, normalnya Rp90.000, tapi kita hanya Rp79.000 saja, belum ongkos kirim. Nah, Bapak dan Ibu, supaya Anda hemat ongkos kirim, nanti Anda hubungi 123 penulis kami yang terdekat di kota Anda. Ini adalah hasil lomba periode bulan lalu, bulan Juli. Hari bulan Juli. Nah, Bapak dan Ibu, sebagaimana Anda tahu bahwa setiap bulan media guru mengadakan lomba menulis setiap tanggal 1. Saya janji, setiap tanggal 1 ya, berarti besok 1 September akan ada materi lomba baru. Hari ini, Anda yang ikut webinar, Anda beruntung, Anda dapat bocorannya. Kalau yang nggak ikut webinar ini, nggak dapat bocorannya ini. Anda akan mendapatkan bocoran materi, jadinya bisa malam ini Anda sudah mulai bersiap-siap. Kalau yang nggak ikut webinar ini, baru tahu besok, Bapak Ibu. Karena kan saya baru rilis tanggal 1 besok. Materinya adalah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini. Lebih keren lagi, Bapak Ibu. Judul untuk Lomba 1 September adalah Literasi Keluarga. Buku yang keren ini, Bapak dan Ibu. Inspirasinya seperti ini. Saya senang Anda belajar di media guru. Saya senang dan bangga sekali mengantarkan Anda semua menjadi penulis buku di media guru. Nah, sekarang, tularkan itu, virus ini kepada keluarga Anda. Kepada anak Anda. Kepada, ya pokoknya keluarga Anda lah. Kalau belum punya anak, ya gimana lah? Sudah punya anak begitu. maksud saya adalah Anda, saya di media guru ini sudah mulai banyak, Bapak dan Ibu. Ada penulis yang tiga generasi, ikut pelatihan media guru semua. Kakeknya, ayahnya, anaknya, ada di Sumatera itu. Ada jadi penulis media guru ya. Kemarin kita juga punya kelas siswa, satu siswa, satu buku. Nah, bagaimana pengalaman Anda itu meyakinkan anak Anda supaya nggak main game, supaya komputernya itu bermain positif, ngetik, nulis buku. Anda ceritakan pengalaman itu. Atau mungkin Anda membangun sudut baca di ruangan Anda yang nyaman begitu di rumah Anda. Jadi siswa itu, anak Anda lebih nyaman lah baca itu. Anda ceritain itu. Atau mungkin ada, bagaimana Anda suka mendongeng pada anak-anak Anda ya. Anda membangun karakter melalui buku-buku dongeng yang Anda bikin. Terserah lah. Ya Bapak dan Ibu, saya nggak mau ngomong terlalu banyak. Nanti kayaknya saya mendikti Anda tentang cara tulisnya. Tapi Anda bebas menulis apa saja yang tema besarnya adalah literasi keluarga. Jadi Bapak dan Ibu, saya rasa kalau 67 ribu orang ini, seluruh penulis media guru ini juga menularkan virusnya kepada keluarga. Anda bisa bayangin nggak? Dasatnya literasi di Bapak dan Ibu. Akan menular ke anak-anak kita, ke suami istri kita ya. Jadi yang sekarang, yang Anda hanya sendirian, saya rasa Anda bisa mengajak suami Anda ikut pelatihan berikutnya. Yang Anda suami Anda bisa mengajak istri Anda. Nanti lama-lama Anda bikin buku duet Bapak Ibu, suami istri. Nah diluncurkan pas ada dipernikahan Anda. Itu luar biasa Bapak dan Ibu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan ya. Nah waktunya adalah 1 sampai tanggal 10 September. pengiriman naskahnya. Seperti biasa, syaratnya adalah Anda harus lulus piagam biru 30 Agustus ini. Artinya 30 hari terakhir, tanggal 1 sampai 30, Anda harus aktif menulis. Ya Mbak Edith Kadila, saya mohon maaf, Anda kemarin lupa, sehari nggak nulis, ya Anda nggak boleh ke tomba. Nah ini, peraturan ini menarik, Bapak dan Ibu. Dan Anda harus punya kartu anggota media guru, daftarnya di situ, anggota.media.gur.td, dan Anda sudah harus punya akun guru premium, kalau Anda mau upgrade, premium.gurusiana.com. Bapak dan Ibu, saya ucapkan, terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendengarkan saya selamat menikmati tantangan baru nih, tantangan di media guru adalah spektakurusiana yang membuat, kita akan membuat gerakan menulis satu tema yang sama, Bapak dan Ibu. Dan hari ini, saya akan akhiri slide saya dulu, sebentar. Ya seperti saya janjikan tadi, Bapak dan Ibu, telah bergabung di ruangan ini, Pak Hari, Pak Hari Chandra, saya kenal beliau sudah lama, saya apresiasi betul pada karya besar beliau dengan teman-teman Pesona Edu, Pak Hari ini co-founder Pesona Edu. Bapak dan Ibu, sekarang kita selama daring ini harus mengajar dari rumah, kadang-kadang banyak guru nggak punya ide, gimana caranya ya? Nah Bapak dan Ibu, saya akan kenalkan Anda dengan sosok Pak Hari ini dari Pesona Edu, beliau memiliki satu solusi lah, ini Pesona Edu adalah aplikasi yang sudah dipakai di banyak negara, Anda mungkin dengar Singapura yang pisahnya maju, pendidikannya maju itu, itu kementerian Singapura itu menggunakan software buatan Indonesia. Sebenarnya saya berharap Mendikbud ini juga menggunakan software Indonesia. Tapi gini Bapak dan Ibu, ini ada kabar bagus untuk Anda bahwa yang selama ini BOS itu digunakan untuk yang lain, karena situasi pandemi, itu kalau Anda tahu, bisa digunakan untuk membeli pulsa internet, bisa digunakan untuk membeli paket data, dan bisa digunakan untuk membeli layanan pendidik, pembelajaran daring berbayar. Nah salah satunya, karena nanti kalau mau Anda bisa lobby kepala sekolah Anda beli aplikasi Persona Edu. Tapi hari ini kita baru kenalan dulu, karena waktunya singkat, dan Pak Hari juga baru saya akan beri waktu singkat saja, Pak Hari. Nanti kalau Anda responnya tertarik, banyak yang tertarik, Bapak dan Ibu, saya rasa kita akan bikin webinar khusus tentang Persona Edu. Saya rasa mungkin itu, terima kasih dari saya. Saya undang Pak Hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.